Jam 9 malam, sudah masuk undangan mohon untuk meliput Tapi kami disini sudah pernah bapak, gak mau mohon temunya kami Apakah kami di nama bapak, enggak Syederelun, puluhan wartawan yang tergabung dalam empat organisasi jurnalis melakukan aksi bungkam dengan melakban mulutnya sebagai bentuk protes rencana pengesahan undang-undang penyiaran yang kini digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Senin 27 Mei 2024 Aksi itu merupakan upaya untuk menyuarakan pembatalan seluruh pasal bermasalah dalam revisi undang-undang penyiaran yang berpotensi membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi Ranjangan undang-undang penyiaran ditentang oleh publik sebab dinilai dapat menciderai demokrasi salah satunya saw melarang mempublikasi reportase investigasi Masa yang tergabung dalam aliansi jurnalis independen Banda Aceh Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Aceh dan Pewarta Foto Indonesia Aceh juga menyuarakan hal serupa Bahkan sebagian dari jurnalis tersebut meletakkan kamera dan ID cardnya serta melakban mulut mereka masing-masing sebagai wujud protes upaya pembungkaman dan merebut kebebasan pers Koordinator aksi Rahmat Fajiri mengatakan aksi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh teman-teman wartawan Mereka mendesak agar pemerintah membatalkan rencana revisi undang-undang penyiaran tersebut Karena revisi undang-undang pers akan mengekang kebebasan jurnalis Dan menjadikan praktek korupsi semakin meraja lela Dari Banda Aceh, Indrawijaya, SerampiNews.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia